Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama aku Wulan Aku bikin video ini Bertujuan Aku ingin sharing pengalaman aku Menghidap kista endometriosis Dan saat ini Aku menghidap kista endometriosis Yang ketiga Jadi sebelumnya Aku sudah pernah operasi Dua kali kista endometriosis Yaitu pada tahun 2019 Di bulan Januari Dan di bulan November Nah untuk operasi yang Pernah aku Jalanin itu untuk yang bulan Januari Atau yang operasi pertama itu Secara laparatomi Atau disesat secara Vertikal Dan kemudian operasi aku Di bulan November Yang kedua Yang kedua itu Secara laparoskopi Nah jadi Aku bikin video ini tuh Aku tuh ingin sharing banget Banget-banget Banget-banget Banget kalian tahu Kalau Apa ya Aku yang udah pernah mengalamin Kista endometriosis Yang udah dua kali dioperasi Ternyata Ternyata kista tersebut Masih bisa tumbuh Di ovarium aku Nah jadi buat Teman-teman Yang masih Belum tahu Apa itu Endometriosis Secara singkatnya Endometriosis itu Gumpalan Gumpalan Darah Sisa Heid Atau Sisa menstruasi Yang Tidak keluar Sehingga Dia mengendap Di organ reproduksi Kita Misalnya Kebanyakan itu Dia menempel Di Ovarium Nah Makin lama Makin lama Darah yang Tidak keluar itu Akan Semakin besar Dan jadilah Sebuah kista Nah Kebanyakan Kista endometriosis itu Dalamnya Berupa Gumpalan Darah Nah Kali ini Aku mau Sharing Gimana sih Kok aku bisa Kena Endometriosis Untuk Ketiga Kalinya Jadi Awalnya itu Aku kan Selesai operasi Yang kedua itu Kan Bulan November 2019 Nah Waktu itu Dokter yang Menangani aku itu Nyaranin Buat aku Program hamil Karena Kista itu Mudah disembuhkan Jika Aku Program hamil Nah Ketua Waktu itu Aku Belum Nikah Calon Suami Aku Belum Bisa Atau Belum Dapat Ijin Untuk Nikah Nah Akhirnya Aku Nikah Di Tahun 2020 Itu Di Bulan Juli Jadi Sebelum Dan Sesudah Menikah Itu Aku Cek nih Aku USG Rahim aku Alhamdulillah Waktu itu Bersih Nah Tanpa Besa Basi Aku Sama Suami Aku Ingin Promil Kita Emang Nggak Ingin Menunda Punya Keturunan Nah Waktu itu Dokter Spesialis Kandungannya Nyaranin Untuk Aku Coba Alami Dulu Selama Satu Tahun Kalau Misal Satu Tahun Itu Belum Juga Bisa Hamil Barulah Nanti Dilakukan Tindakan Program Hamil Nah Yaudah Akhirnya Aku Sama Suami Aku Jalanin Program Hamil Mendiri Kayak Konsumsi Vitamin E Vitamin C Dan Aku Juga Minum Susu Untuk Biar Cepat Bisa Hamil Dan Aku Juga Mengonsumsi Minuman Minuman Herbal Kayak Rendaman Air Jahe Kunyit Serai Madu Gitu Nah Dari Bulan Juli Itu Setelah Nikah Sampai Bulan Januari 2021 Belum Dapat Belum Dikasih Itu Sama Allah Nah Awalnya Aku Pista Itu Di Bulan Desember Tahun Kemarin 2020 Jadi Selama Empat Hari Berturut Aku Ngeri Teri Di Perut Bawah Sebagian Di Sebelah Kanan Dan Di Sebelah Kiri Tapi Itu Enggak Bebarengan Kadang Sehari Di Sebelah Kanan Nanti Besoknya Ganti Sebelah Kiri Seperti Itu Nah Selama Empat Hari Itu Aku Bisa Tahan Setelah Itu Aku Udah Nggak Kuat Lagi Karena Rasa Perih Itu Sama Waktu Dulu Aku Pernama Kali Mengalami Sakit Nyeri Karena Gista Aku Aku Udah Kaya Feeling Badan Aku Kok Ada Sesuatu Gitu Kan Terus Aku Bilang Suami Aku Kalo Perut Aku Sakit Aku Tahan Nyeri Banget Biasanya Kan Aku Kalo Sakit Perut Itu Kan Sering Kalo Mau Hide Nah Itu Pas Waktu Nggak Hide Dan Waktu Hide Biasanya Aku Minum Obat Anti Nyeri Buat Ngilangin Rasa Sakit Nah Waktu Itu Aku Nggak Sedang Hide Jadi Emang Aku Sengaja Nggak Minum Obat Aku Masih Bisa Tahan Walaupun Itu Sakit Nah Pada Akhirnya Waktu Itu Aku Sama Suami Aku Mutusin Buat Periksa Ke Rumah Sakit Terdekat Nah Waktu Itu Pas Banget Malam Natal Jadi Waktu Sorenya Sore Sekitar Setelah Maghrib Kita Ke Rumah Sakit Terdekat Ternyata Dokternya Itu Udah Pulang Karena Besoknya Itu Udah Natal Jadi Pada Malam Itu Aku Nggak Jadi Periksa Dan Ternyata Dokternya Itu Ada Jadwal Praktek Lagi Itu Hari Senin Waktu Itu Kalau Nggak Salah Aku Hari Kamis Kalau Nggak Jumat Itu Pokoknya Malam Natal Hanya Aku Lupa Nah Habis itu Hari Berikutnya Aku Sama Suami Aku Coba Cari Klinik Atau Dokter Spesial Kandungan Yang Bisa USG Di 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 Praktek Umum Nah Dapat Di Daerah Kota Aku Stay Di Malang Aku Dapat Dokter Nani Mita Namanya Dia Itu Buka Di Klinik Namanya Itu Klinik Sarangan Medicare Nah Akunya Aku Kan Hubungi Ada Contact Person Di Google Kalau Kita Nyari Alamat Nah Aku Coba WA Dan Aku Tanya Apakah Pas Hari Itu Buka Dan Ternyata Buka Dan Apakah Harus Booking Dan Ternyata Ya Akhirnya Aku Sekalian Kan Booking Nah Akhirnya Sorenya Itu Aku Sama Suami Aku Berangkat Buat Periksa Ke Medicare Sarangan Nah Waktu Periksa Itu Kan Ditanya Ini Sama Apa Ya Susternya Gitu Kan Yang Di Depan Yang Buat Administrasi Ditanyain Sudah Hamil Berapa Bulan Mbak Ada Keluhan Apa Gitu Aku Jawabkan Aku Belum Hamil Mbak Rencananya Disitu Mau USG Periksa Sakit Kalau Biasa Biasanya Nanti Mau Program Hamil Gitu Kan Aku Sama Suami Sudah Rencana Kalau Nanti Ketemu Dokternya Kalau Emang Aku Enggak Ketapa Kenapa Itu Ingin Program Hamil Jadi Itu Bulan Januari Ini Tepat Setengah Tahun Sama Suami Aku Gitu Kan Emang Kami Itu Enggak Nunda Pengen Punya Ngomongan Selain Itu Kan Aku Pengen Hamil Karena Aku Butuh Gitu Soalnya Aku Pernah Ada Kisita Aku Takut Aja Kalau Aku Takut Kalau Kisita Itu Tumpul Lagi Nah Waktu Sudah Masuk Ini Di Ruangan Dokternya Waktu Mau Di USG Kan Aku Di Olesi Anestesika Nah Waktu Dokternya Mau Nempelin Alat USG Ke Perut Aku Dokternya Kaget Lihat Kondisi Perut Aku Yang Banyak Bekas Operasi Bekas Jahitan Dokternya Sampai Kaget Mbak Ini Perutnya Kenapa Kok Bekas Operasinya Banyak Banget Terus Aku Jawab Ya Dok Saya Sebenarnya Sudah Pernah Operasi Operasi Apa Operasi Kista Gitu Kista Iya Berapa Kali Dua Kali Secara Lapar Atomis Malah Kalskopi Terus Beratunya Oh Gitu Ya Mbak Sebenarnya Saya Cek Dulu Dicep Akhirnya Di sebelah Kanan Di sebelah Kiri Untuk Di posisi Sebelah Kanan Itu Gak Jelas Gitu Di Layar Monitor Pas Di posisi Emang Gak Jelas Gitu Tapi Aku Rasa Mengeri Disitu Dan Waktu Di Sebelah Kiri Itu Kelihatan Dan Ternyata Disana Ada Kista Oke Terus Sudah Kan Buat Meyakinkan Lagi Itu Bener Apa Kista Dokternya Coba Tanya Aku Mbak Sudah Nikahkan Sudah Dok Saya USG Transvaginal Akhirnya Aku Di USG Di Transvaginal Juga Buat Masti Itu Beneran Ada Kista Atau Enggak Dan Ternyata Bener Itu Kista Di Sebelah Ovarium Kiri Aku Untuk Yang Sebelah Kanan Itu Gak Tau Kenapa Gak Jelas Gitu Tapi Aku Kerasa Sakit Banget Disitu Dokter Itu Mungkin Itu Sama Mbak Ada Kistanya Juga Waktu Itu Kistanya Ukurannya 3,45 Jadi Hampir 3,5 Sentimeter Gitu Nah Saat Aku Tau Aku Ada Kista Lagi Waktu Itu Kayak Hah Percaya Gitu Kan Ada Kista Lagi Gitu Untuk Yang Ketiga Kalinya Gitu Kan Nah Terus Dokternya Nyaranin Buat Aku Jangan Sampai Operasi Lagi Jangan Sampai Untuk Ketiga Kalinya Operasi Karena Nanti Dampaknya Itu Bakal Rusak Kualitas Selur Aku Karena Semuanya Kan Aku Udah Pernah Operasikan Dua Kali Jangan Sampai Operasi Lagi Gitu Terus Dokternya Ngasih Resep Aku Buat Beli Obat Di Luar Di Apotek Kerja Tersebut Tersebut Obat Obat Enggak Ada Nah Obat Kerjanya Untuk Memperkecil Atau Menghambat Pertumbuhan Kista Namun Obat Tersebut Tidak Mengganggu Proses Menstruasi Aku Jadi Aku Tetap Men Tapi Dibantu Obat Itu Agar Kistanya Tidak Tambah Besar Nah Kemudian Aku Coba Memberantikan Diri Untuk Tanya Ke Dokternya Apakah Bisa Aku Program Memil Dengan Keadaan Aku Yang Ada Kista Terus Dokter Nasih Aku Untuk Fokus Sembuhin Kistanya Dulu Kalau Misalnya Udah Sembuh Udah Sehat Barulah Fokus Untuk Memil Oke Berarti Untuk Saya Ini Aku Kayak Harus Tenang Dulu Gitu Jangan Stres Mikir Kapan Punya Anak Kapan Punya Anak Dokternya Juga Yakin Aku Mbak Pokoknya Harus Semangat Harus Kuat Kita Atasi Dulu Ini Kistanya Sampai Sembuh Sampai Bener Banyak Sehat Nanti Kalau Udah Sehat Baru Saya Bantu Untuk Program Hamil Nah Yang tadinya Aku Sedih Aku Dengar Kalau Aku Ada Kista Lagi Dengan Dokternya Ngomong Aku Jadi Semangat Gitu Oke Oke Aku Harus Sembuh Harus Sembuh Dulu Agar Aku Bisa Nantinya Bisa Hamil Gitu Kan Obat Yang Disarankan Dokternya Itu Namanya Obat Visanai Seperti Ini Obatnya Nah Di belakang Ini Juga Ada Keterangan Minumnya Sesuai Harinya Gitu Ada Petunjuk Panahnya Jadi Sehari Sekali Minumnya Dan Di Waktu Atau Jam Yang Sama Kalau Misalnya Aku Pertama Kali Minum Di Jam 7 Malam Berarti Besok Besok Pun Juga Minumnya Di Jam 7 Malam Nah Namun Setau Aku Setelah Aku Sering Di Google Kalau Ini Salah Satu Obat Keras Jadi Emang Benar Benar Harus Dengan Anjuran Dokter Enggak Sembarangan Nanti Kita Beli Terus Kita Minum Nah Satu Box Itu Isinya Ada Dua Strip Seperti Ini Satu Strip Ini Ada Sekitar Ada 14 Jadi Ini Diminum Untuk Satu Bulan Dokter Nya Juga Ngasih Tahu Aku Untuk Kontrol Jika Obat Ini Sisa 3 Atau 4 Pil Nanti Buat Balik Lagi Kontrol Di USG Lagi Dilihat Perkembangan Setelah Apakah Dia Mengecil Atau Ukurannya Tetap Atau Tambah Besar Nah Ini Strip Yang Kedua Jadi Aku Sudah Habis Satu Strip Yang Kedua Dan Ini Masih Sisa 6 Pil Jadi Nanti Kalau Sisa 4 Atau 3 Aku Kontrol Berarti Sekitar 3 Hari Kedepan Lagi Aku Kontrol Gimana Keadaan Ketaku Nah Semoga Aja Dengan Minum Obat Ini Kista Aku Bisa Tertangani Bisa Mengecil Aku Berharap Karena Sebelumnya Aku Sudah Ternah Terapi Hormon Disuntik Takros Langsung Minum Obat Obatan Kalsium Dan Obat Lainnya Dan Apa Ya Di Tubuh Emang Tidak Nyaman Kalau Terlalu Banyak Konsumsi Obat Vitamin Dan Sebagainya Besok Waktu Aku Kontrol Ada Kabar Bayi Nah Oh Ya Dan Untuk Harga Obat Ini Itu Ternyata Harganya Lumayan Nampul Banget Kalian Mungkin Bisa Cek Di Google Harga Obat Visana Ini Saran Aku Buat Teman Teman Yang Mungkin Punya Rasa Sakit Atau Terdiagnosa Endometriosis Kalau Kalian Punya BBJS Lebih Baik Dipakai Daripada Kalian Pakai Umum Karena Mahal Gitu Untuk Konsultasi USG Aja Biayanya Lumayan Apalagi Kalian Dapat Reset Terus Beli Obat Ini Lumayan Nampul Ini Harganya Aku Saran Mending Kalian Pakai BBJS Dan Besok Aku Rencana Mau Pakai BBJS Aku Buat Minta Suat Rujuk Di Tempat Dokter Yang Meniksa Aku Ini Di Rumah Sakit Jadi Aku Coba Cari Tau Dokter Yang Ini Itu Yang Di Kerja Di Rumah Sakit Mana Aku Udah Nemu Di Rumah Sakit Salah Kota Malang Aku Coba Minta Rujuk Kesana Kalau Bisa Nah Cukur Sekian Kisah Aku Di Akhir Tahun Kemarin Yang Ternyata Aku Ternyata Endometrosis Lagi Next Aku Bakal Sharing Lagi Perkembangan Kisah Aku Jadi Besok Insyaallah Aku Bakal Sharing Juga Hasil Kontrol Aku Dan Mungkin Di Next Video Aku Juga Ingin Share Ke Kalian Cerita Aku Gimana Operasi Kista Endometrosis Dengan Jalan Operasi Laparatomi Dan Laparoskopi Dan Kan Aku Udah Lumayan Lama Nih Ya Ngidap Dari 2019 Sampai Sekarang 21 Jadi Aku Cukup Tau Gitu Cukup Banyak Tau Apa Yang Boleh Dikonsumsi Apa Yang Gak Boleh Tantangannya Apa Dan Gimana Jangan Aku Ingin Sharing Ke Kalian Semoga Aku Bisa Untuk Sharing Tentang Kista Endometrosis Nah Buat Teman Teman Yang Mengalami Hal Sama Kayak Aku Mengidap Endometrosis Kalian Tetap Semangat Kalian Harus Dijuang Jangan Menyerah Karena Sakit Itu Bisa Sembuhin Aku Percaya Yang Namanya Penyakit Pasti Ada Obatnya Di Balik Perjuangan Ini Pasti Ada Hal Indah Yang Akan Datang Jadi Tetap Positif Tengin Aja Terima Kasih Buat Yang Udah Nonton Video Aku Jika Kalian Suka Dan Kalian Merasa Video Ini Bermanfaat Kalian Bisa Like Atau Sharing Mau Tanya Tanya Bisa Komentar Di Bawah Aku Seneng Banget Kalau Kalian Ada Yang Tanya Tanya Kalian Yang Sharing Tentang Pengalaman Kalian Memperjuangkan Struggle Endometriosis Aku Seneng Banget Bisa Sharing Kayak Gitu Dan Aku Juga Mau Doanya Teman Teman Semoga Aku Diberi Kesehatan Semoga Aku Diberi Kesempuhan Di Angkat Penyakitku Ini Akan Kelak Aku Bisa Hamil Seperti Wanita Pada Umumnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima